Pihak Kepolisian Sektor atau Polsek Poasia memantau keamanan dan ketertiban masyarakat atau KAMTIMAS di depan wilayah Kampus Baru Universitas Haluwoleo Kendari, Sulawesi Tenggara. Polsek Poasia bersama RT atau RW Kelurahan Lalolara, Kejamatan Kambu, Kota Kendari melakukan musyawarah terkait maraknya aksi premanisme yang ada di wilayah tersebut. Hadir dalam kegiatan tersebut, Panit Intel Polsek Poasia, Aib Tu Darwis bersama RT RW Kelurahan Lalolara bertempat di Lorong Bintang pada Sabtu 25 Mei 2024 malam. Panit Intel Polsek Poasia, Aib Tu Darwis, menuturkan bincang bersama RT RW yang ada di depan Kampus Baru UHO Kendari itu membahas beberapa hal yang bisa meminimalisir aksi premanisme. Menurutnya, untuk mencapai rasa aman, penertiban, dan pendataan rumah kos harus dilakukan. Masalah parkir liar yang juga marak terjadi harus ada tindakan dan sanksi tegas. Rumah kos yang ada di depan Kampus Baru UHO kerap dijadikan sebagai tempat oleh sekelompok orang untuk melakukan pesta miras hingga kejahatan lainnya muncul. Sementara penertiban, parkir liar ini untuk mengantisipasi adanya persaingan kelompok yang bisa memicu konflik di antara mereka. Kap Aib Tu Darwis, olehnya itu ia meminta kepada pelaku usaha di depan Kampus Baru UHO Kendari untuk tidak memberikan kesempatan kepada para tukang parkir liar ini beraktifitas. Ia mengajak juga warga yang ada di depan Kampus bisa bekerjasama untuk meminimalisir aksi premanisme di depan Kampus Baru UHO tersebut. Untuk ciptakan rasa aman mulai dari aparat pemerintahan, polisi, tokoh pemuda, dan LSM harus bekerjasama pangkasnya. Download TribuneX sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia